Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat sore, selamat siang dan selamat malam Kapan saja anda menonton video ini Di video kali ini saya akan membuat satu tutorial Yaitu cara untuk menghilangkan bau pada wadah plastik Seperti contohnya ini Ini bekas dimasukkan sambal Dan ketika dicuci berulang kali Masih juga ada baunya Mungkin anda, para ibu-ibu Atau para suri rumah tangga Dan para kawan-kawan yang biasa kebingungan Untuk menghilangkan bau pada benda plastik seperti ini Saya akan tunjukkan cara untuk menghilangkan baunya Dan membersihkan tempat ini Tanpa bau sama sekali Oke, ikuti terus videonya Yang perlu kalian sediakan adalah Satu, wadahnya yang akan dicuci Kedua, baking powder atau soda kue Kemudian jeruk nipis Boleh juga kalian menggunakan lemon Selanjutnya kita Tuangkan dulu soda kue ke sini Kita boleh tuangkan agak banyak sikit Ya, seperti ini Ya Kemudian Kita tuang Peraskan jeruk nipis Kedalam Soda kue ini Saya Terang dulu Kita tuangkan Kita peras Nampaknya ini tak ada airnya ya Ya, seperti ini Kita lanjut Yang ini lagi Dan kita lihat reaksinya Apabila soda kue ini terkena Boleh Air Jeruk nipis ini Dia akan Bebuih Ya, seperti ini Dia akan bebuih Setelah itu Kita ratakan Ke semua bagian-bagian Wadah ini Kita cuci seperti ini Layaknya kita mencuci Sebuah piring Kita kasih gosok semua Sampai betul-betul rata Kegunaan dari jeruk nipis ini Untuk menghilangkan bau Sedangkan Untuk soda kue ini Untuk mengangkat Kotoran yang menempel Yang ada di Plastik Ya, begini Setelah Seperti ini Kita biarkan Selama Kurang lebih 3 atau 4 menit Oke guys Setelah cukup 3 menit Kita bilas Dengan air Kita buang dulu Sisa yang ada dalam sini Kita bilas Seperti ini Kita bilas bersih Tapi betul-betul Tak ada sisa Baking folder Atau Soda kue tadi Dan jeruk nipisnya Kita coba Bau Ya, sekarang sudah Bersih Tak ada bau lagi Oke teman-teman Selamat mencoba Dan semoga berhasil Bila anda tidak berhasil Silahkan komen di bawah Atau ada sembarang pertanyaan Silahkan Ditulis di kolom komentar Selamat mencoba Dan Sampai jumpa lagi Di tutorial-tutorial Saya yang lain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton